Halo Minasan, balik lagi di channel Tao Chan, dimana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, pada video kali ini kita akan membahas kembali manga Shinseng Gumi Requiem Chapter 4 yang mana disini akan dikisahkan kejadian yang tidak terduga dimana Saito dituduh membunuh salah satu anak dari Shogun. Jadi akan seperti apakah ceritanya di manga Shinseng Gumi Requiem ini Chapter 4? So, tanpa bahasa pasti lagi Minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dimana diperlihatkan seseorang yang mati di tangan Saito. Setelah itu diperlihatkan keadaan tempat latihan dojo Rinsen Ryo dimana murid-murid sedang berlatih sedangkan Okita Soji sedang asik bermain dengan kucingnya. Disini terlihat Kando Isami yang sedang berlatih dengan Hijikata Toshizo. Hijikata yang kewalahan akan kekuatan Isami meminta untuk menjeda terlebih dahulu namun tidak didengar oleh Kando Isami. Isami berkata Ya ampun, jangan kabur begini. Ini tidak akan menyakitimu kok. Mendengar itu Hijikata berkata Gak sakit ndasmu. Kalau aku terkena itu, paling aku bisa mati. Setelah itu Isami pun mendekat dan berkata Jangan terlalu dekat. Lebih tepatnya apa yang dilakukan Kai. Saat kau melakukannya, lakukan dengan Kai. Dan untuk semuanya juga kalian semua, apa kalian berharap menghadapi Shogun seperti ini? Di sini Hijikata yang kesakitan meminta untuk dilepaskan oleh Kando Isami. Setelah itu Kando Isami pun mulai pergi meninggalkan tempat dojolatihan karena terburu-buru untuk menuju suatu tempat. Setelah Kando Isami pergi, salah satu murid mulai mencurigai gerak-gerik dari Kando Isami. Dia pun berkata, Sepertinya ketua sedang menyembunyikan sesuatu akhir-akhir ini. Dia nampak bersemangat saat melakukan sesuatu. Sepertinya masalah di pusat pelatihan militer bisa diselesaikan. Dan terlihat, Hijikata Toshizo yang tidak mengetahui apapun bertanya, Pusat pelatihan militer? Lalu dijelaskan, Pusat pelatihan militer adalah tempat ke Shogunan yang dipersiapkan untuk serangan musuh. Ini adalah kem pelatihan untuk prajurit terkuat yang dimiliki Jepang saat ini. Para profesor awalnya adalah Dr. Goukenin, Katsu Kaishu, dan juga Chousu Ombura yang menyambut siapa saja yang memiliki bakat terlepas dari status atau asal mereka. Saat itu, Kando Isami yang mengwarisi dojo generasi keempat Tenen Rinsenryu mencoba menjadi guru ilmu pedang dan bertemu dengan orang-orang yang kuat. Hijikata yang mendengar itu berkata, Hah, apa dia sangat ingin menjadi perwira Shogun ya? Kemudian, Yaminami mengatakan, Bukanlah dulu Hijikata Kun adalah seorang pedagang juga. Kondo-san juga awalnya seorang petani, tapi dia diadopsi oleh Kondo Shoshuke. Guru Shoshuke yang berharap untuk melepaskannya, ingin membalaskan dendam kepada orang-orang yang menjadi samurai lokal dan meremehkan Tenen Rinsenryu. Jika itu cara mereka ingin membalas kebaikannya, kupikir itu layak dilakukan. Metode pengajaran pusat pelatihan militer adalah kelas 1, begitu juga Kondo-san. Jadi aku hampir yakin, dia akan ditunjuk, tapi ada satu masalah. Yaitu, seseorang di dojonya tidak pantas ada di sana. Setidaknya, itulah yang digosipkan beberapa orang kepadanya. Yang ternyata, Kenpachi dan juga Yaminami langsung menatap ke arah Hijikata Toshizo dan juga Sanosuke. Hijikata pun yang tidak enak, ditatap oleh Kenpachi dan juga Yaminami, dia berkata, Oi, 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 kenapa kalian menatapku seperti aku ini seorang kriminal? Kita tidak melakukan kesalahan apapun kan, Sano? Ya, seperti yang kalian tahu, bahwa Hijikata Toshizo pada awalnya adalah pria yang menyerang dojo dan menjual obat setelah menghajar murid dojo di sana. Sedangkan, Sanosuke adalah pria yang tidak sengaja membunuh lawan separingnya dan diusir dari klan Matsuyama. Namun, Kenpachi langsung terpoin, Kau yang menjadi masalah di sini. Kau tak ingin memberitahu kami, hah? Hijikata yang mendengar itu langsung emosi dan berkata, Apa? Katakan lagi kau sialan? Dan tiba-tiba saja, pada saat Saito berjalan melewati mereka, malah Saito pun kena semprot oleh Kenpachi. Dia berkata, Dan kau juga Saito-kun, berhenti berkelahi tanpa tujuan. Kenapa kau ini cuek sekali, hah? Hijikata pun yang mendengar itu langsung ikut-ikutan memarahi Saito dengan berkata, Ya, itu benar. Kau orang yang paling merepotkan, Saito. Mendengar ocehan dari kedua orang tersebut, di sini Saito malah cuek dan tidak berkata sedikitpun. Hijikata pun yang melihat sikap Saito yang sangat berbeda, dia berkata, Ada apa dengannya? Dia selalu seperti menahan sesuatu. Dan pada saat itu juga, sekelompok samurai datang ke Dojo Rinzen Ryo. Mereka berkata, Rasanya gedung ini akan runtuh tiap detiknya dan baunya juga seperti kotoran. Tapi ya, tempat ini cocok untuk para Goukenin dan Runin kotor seperti kalian. Mendengar kata-kata dari orang asing yang baru masuk, Hijikata Toshijo dan juga Kenpachi tersulut emosi. Lalu mereka berkata, Hah, bicara apa kau sialan? Jangan cuma berjalan-jalan di sini dengan sepatu kalian. Ini bukan Dojomu. Lalu orang itu menjawab, Oh, ini Dojo katamu. Kupikir ini kandang babi karena baunya. Hijikata pun mulai tersulut emosi karena orang tersebut malah makin menghina tempat Dojonya. Kemudian tangga basa-basi, Hijikata akan menyerang orang tersebut. Tapi di sini Kenpachi tersadar lalu menghentikan Hijikata. Tapi itu terlambat. Kemudian orang tersebut berhasil memukul Hijikata Toshizo dalam satu kali serangan saja. Yang membuat Hijikata langsung tersungkur ke bawah. Pada saat Hijikata akan bangkit kembali, Hijikata ditahan oleh Kenpachi. Kemudian Kenpachi berkata, Hentikan itu, Hijikata. Lawanmu adalah pria yang sangat kejam. Dia adalah pelatih di pusat pelatihan militer Kenjutsu Sasaki Tadah Saburo. Master bela diri aliran Shinto yang menyebut dirinya sebagai pengguna pedang terbaik di Jepak. Namun di sini, Hijikata malah tidak mendengar lalu mengatang-atai Sasaki. Dia berkata, Sasaki keparat Saburo. Tadah Saburo, Aku benar-benar akan membunuhmu. Kemudian Sasaki menjawab, Terserah kalian saja. Di sini, ada Goukenin yang bernama Saito bukan? Bawa dia kemari. Mendengar pernyataan dari Sasaki, semua orang di dojo pun memiliki pertanyaan yang sama dan bertanya-tanya. Mereka berkata, Apa dia telah melakukan sesuatu? Kemudian Sasaki menjawab, Dia telah membunuh perwira samurai Shogun Tajima, putra tertua, klan Nora Kami, yaitu Tatsuno Suke. Mendengar hal tersebut, semua orang di dojo sangat terkaget dan tidak percaya apa yang telah Sasaki katakan. Kemudian Sasaki menjelaskan, Tuan Tajima sangat terpukul atas kematian anak kesayangannya dan aku diperintahkan untuk membunuh Saito. Hijikata pun yang tidak terima, Saito dituduh, dia berkata, Hah? Jangan buang-buang waktu. Tidak mungkin Saito akan melakukan hal seperti itu. Namun di sini, Saito malah menyeringai dan berkata, Aku tidak menyesal sudah membunuh Tajima Tatsuno Suke. Mendengar hal tersebut, membuat semua orang di dojo terkaget, termasuk Hijikata, Yanami, dan juga Kenpachi. Lalu Sasaki berkata, Oh, aku suka pria yang jujur. Karena di sini Hijikata tidak terima, Hijikata langsung bertanya pada Saito. Dia berkata, Apa yang kau katakan? Sialan? Saito menjawab, Tidak masalah. Aku membunuhnya karena ku rasa aku harus melakukannya. Hanya itu. Karena kesal, Hijikata pun akan menghajar Saito. Tapi, Saito dihajar terlebih dahulu oleh Yanami. Sasaki pun yang melihat pertengkaran antar rekan pun malah tertawa dan berkata, Au, itu pasti sangat sakit. Kemudian Yanami berkata, Sementara kandosan berusaha keras untuk menjadi seorang gokenin, bajingan sepertimu ini, Apa kau tahu apa yang sudah kau perbuat, Hah? Impian kandosan? Bukan. Kau sudah menghalangi impian semua orang di sini. Saito pun yang mendengar itu langsung menjawab, Aku benar-benar tidak mengerti. Sejujurnya, Aku sudah muak bermain rumah-rumahan bersama kalian semua dasar bodoh. Dan juga, Aku tidak ingat pernah menjadi murid resmi di sini. Aku tidur dimanapun aku suka. Makan makanan apapun yang aku suka. Dan membunuh siapapun yang aku suka. Itulah takdir hidupku. Mendengar kata-kata dari Saito, Hijikata dan Kenpachi pun mulai tersulut emosi dan berkata, Apa? Sialan kau Saito. Lalu Sasaki memegangi Saito dan berkata, Jadi, kau tipe pria seperti ini ya. Kemudian Sasaki berkata pada Hijikata dan juga Kenpachi, Jangan khawatir, Akan aku pastikan kau memotongnya dengan benar. Hingga tak lama kemudian, Pada akhirnya Saito pun dibawa oleh Sasaki menuju tempat eksekusi. Dan dia berkata, Baiklah, maaf kami sudah mengganggu kalian semua. Dan mereka pun pergi meninggalkan Dojo. Setelah mereka pergi, Kenpachi pun merasa kesal dan langsung menonjok tembok, Yang membuat tembok itu retak. Lalu di sini Kenpachi berkata, Si bodoh itu telah membunuh putra Hatamoto di saat seperti ini. Dia tidak akan memiliki peluang menang melawan Sasaki dan juga para pasukannya. Hijikata yang mendengar itu, Langsung pergi menghampiri kotak obatnya. Yanami yang melihat itu langsung berkata, Hijikata kun, apa rencanamu? Hijikata menjawab, Aku akan mengacaukan kelompok syelan itu dan menjual obat-obatan mahal. Yanami pun berkata lagi, Apapun alasannya kita, Jika kita pergi saat ini, Kesempatan kandosan untuk menjadi instruktur pusat pelatihan militer akan lenyap. Mendengar hal tersebut, Orang-orang di Dojo pun mulai terkaget dan tidak punya pilihan lain. Tapi malah hal tersebut tidak didengarkan oleh Hijikata. Kemudian Yanami pun berkata lagi, Kau akan diasingkan karena bertindak atas kemauanmu sendiri, Hijikata. Berhenti bertingkah seperti orang bodoh. Hijikata pun menjawab, Hah, aku tidak benar-benar mengerti hal-hal yang rumit seperti itu. Tapi, dia adalah seorang teman yang makan makanan menyebalkan yang sama denganku. Dia adalah keluargaku. Bagaimana aku bisa melihatnya mati tanpa melakukan apa-apa? Dan Hijikata pergi meninggalkan Dojo untuk menyusul Saito. Orang-orang pun yang melihat Hijikata pergi tidak bisa melakukan apapun. Dan hanya memperhatikannya saja. Setelah itu, singkat cerita, Hijikata pun mulai memasuki daerah perkotaan. Dan pada saat diperjalanan, Hijikata malah bertemu dengan Yanami. Yang ternyata, Sedari tadi, Yanami membutuhkan Hijikata. Kemudian, Yanami berkata, Ini tidak seperti aku mencoba menolong Saito atau apapun seperti itu bodoh. Tapi ini sangat tidak masuk akal jika aku akan membiarkanmu pergi sendirian. Hijikata pun yang mendengar itu langsung bertanya, Apa itu benar? Kau datang untukku. Yanami menjawab, Memang begitu kok? Hijikata pun langsung tertawa, terbahak-bahak. Hahaha, baiklah kalau begitu. Dan panel pun selesai. Nah, itulah deh Minasan terkait pembahasan Manga Shinsengumi Requiem Chapter keempat. Jadi gimana nih menurut Minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao Chan Agar Minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, And, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.